Mereka bilang begini, itu anak-anak IT, itu mah babunya anak-anak SI Nah jadi ini lucu ini teman-teman, buat anda yang punya stereotip kayak gini Yuk buang stereotip itu, balik lagi, karena nanti suatu hari Begitu kalian kerja, kalian akan saling berkolaborasi Dan kedua jurusan ini punya spesialisasinya masing-masing Anda mau kuliah di bidang teknologi, tapi anda bingung mau ambil jurusan yang mana Sini-sini, Koko jelasin Di konten kali ini, Koko akan bahas lebih dalam Buat anda yang mau kuliah di bidang teknologi, memperdalam bidang teknologi Anda bisa ambil jurusan apa aja Anda harus tahu dulu nih, kalau di dalam sebuah universitas ada namanya Fakultas Ilmu Komputer Dan di dalamnya itu terdapat 3 jurusan besar Jurusan yang pertama, jurusan teknik informatika Ini adalah jurusan yang paling familiar di kalangan umum Nah jadi umumnya, identiknya adalah kalau kalian mau kuliah di bidang teknologi Pasti ngambilnya, ngambil IT aja Padahal sebenarnya ada 3 yang tadi, Koko akan bahas yang IT dulu Yang IT ini, fokusnya lebih ke arah teknikalnya Anda cocok banget nih, ngambil jurusan IT Karena anda akan dibekalin dengan segala pengetahuan teknikal Nanti setelah lulus, anda bisa jadi apa? Anda bisa jadi seorang programmer, bisa jadi network engineer, dan lain-lain Pokoknya yang fokusnya ke bidang engineeringnya Jurusan teknik informatika ini ada syaratnya Kalau anda mau masuk ke sana, anda dari SMA-nya minimal harus dari IPA Waktu perminatan anda, perminatannya IPS Anda nggak bisa masuk ke jurusan teknik informatika Nah ini biasanya jadi kendala-kendala buat anda yang mau masuk ke jurusan teknik informatika Yang dari IPS biasa masuknya ke jurusan sistem informasi Terus ada stereotype juga, katanya anak-anak di jurusan sistem informasi itu adalah jurusan buangan dari yang nggak bisa masuk ke teknik informatika Padahal nggak begitu teman-teman Ya ini 2 jurusan yang berbeda, yang dipelajarin juga berbeda Kita lanjut ke jurusan sistem informasi Nah jurusan sistem informasi ini memiliki fokus yang berbeda dengan jurusan teknik informatika Kalau di jurusan sistem informasi, fokus ke analisa proses bisnis dan perancangannya Pelajarin nih, oh kalau seandainya orang nanti suatu hari ada perusahaan mau bikin software Ya mau bikin aplikasi, dia analisa dulu proses bisnisnya kayak apa Terus dia mulai ngerancang nih, oh nanti flow systemnya akan seperti apa Ya use case diagramnya seperti apa Dia akan rancang semuanya, setelah itu baru dikerjain sama tim teknikalnya Jadi beda nih, di jurusan sistem informasi, Anda belajar teknikalnya nggak? Belajar juga, tapi tidak sedalam orang yang ambil jurusan IT Jadi nanti kalau Anda kerja dalam suatu perusahaan Nah Anda harus tahu nih, Anda ditempatin sebagai apa? Ditempatin sebagai orang yang rancang atau ditempatin sebagai orang yang tim teknikal Nah ada stereotip lagi nih, anak SI juga punya kebanggaan tersendiri Mereka bilang begini, itu anak-anak IT, itu mah babunya anak-anak SI Nah jadi ini lucu nih teman-teman Buat Anda yang punya stereotip kayak gini, yuk buang stereotip itu balik lagi Karena nanti suatu hari begitu kalian kerja, kalian akan saling berkolaborasi Dan kedua jurusan ini punya spesialisasinya masing-masing Kita masuk ke jurusan yang ketiga Jurusan sistem komputer Nah jurusan sistem komputer ini adalah jurusan sama-sama fokus ke bidang teknikal Tapi lebih banyak main-main ke hardware Biasanya banyak setting Arduino, setting robotik Nah jadi kalau Anda suka ngeliat nih, Anda datang ke sebuah kampus ya Di sebuah kampus itu lagi ada pameran, pameran robotik Nah robot itu bisa jalan-jalan tuh Nah itu kerjaannya anak-anak sistem komputer Waktu ke dunia kerja, biasanya anak-anak sistem komputer ini diarahkan untuk mengembangkan Internet of Things Dimana kita bisa mengontrol hardware-hardware kita dari jarak jauh Untuk tiga jurusan yang fokus di bidang teknologi Kalau kalian tanya lagi, lebih menjanjikan yang mana secara kultur di Indonesia Kok-kok prefer Anda ambil jurusan teknik informatika atau jurusan sistem informasi Untuk fase sekarang Kenapa? Karena di Indonesia lulusan sistem komputer Itu prospek kerjanya belum terlalu luas Karena di Indonesia itu pengembangan Internet of Things belum sebesar dengan negara-negara lain Jadi kalau Anda tanya, lebih baik masuk yang mana kok? Pilih aja tuh antara teknik informatika atau sistem informasi Terus banyak juga yang tanya ke Koko Lebih susah mana antara tiga jurusan tersebut Kalau versinya Koko, yang paling susah adalah sistem komputer Kenapa? Karena di jurusan sistem komputer ini Anda akan ngurus-ngurusin mikrokontroller Anda harus ngerti juga pinnya ada pin positif, pin negatif Agak ada bau-bau elektronya sedikit Kalau kalian jiwanya yang benar-benar jiwa engineer sejati Yang nggak terlalu senang ketemu sama orang Yang nggak terlalu senang ngobrol sama orang Nah, Anda ambil IT aja Tapi kalau Anda lebih senang sosialisasi Senang ketemu klien Senang presentasi Ngobrol-ngobrol Nganalisa sesuatu Anda ambil yang sistem informasi Kalau buat Anda, lebih cocok yang mana nih? Yuk, buat Anda yang udah nonton konten hari ini Coba analisa diri Anda kira-kira jiwanya kemana sih? Anda boleh tulis ya Di kolom komentar Anda prefer jurusan Teknik informatika Sistem informasi atau sistem komputer Dan ceritain alasannya kenapa Ya, supaya bisa saling menginspirasi Antara satu dengan yang lainnya Nah, buat Anda yang udah nonton konten hari ini Jangan lupa like, komen, subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya Anda dapat update terus seputar dunia IT Oke, sekian dari Koko Dan see you at the top Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax